Halo saudara sekalian, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menghubungkan drone ke dalam Vmix melalui sambungan RTMP. Pertama kita cari dulu alat pendukungnya. Nama program yang biasa saya gunakan adalah Mona Server. Jadi kita cari Mona Server. Dari hasil yang muncul kita ambil ini, alamat downloadnya. Dan kita download. Oke. Kita simpan. Dan kita buka tempat di mana kita mendownloadnya. Kita ekstrak seperti begini. Kita klik ekstrak. Kemudian kita jalankan programnya. Seperti ini. Bila muncul notifikasi seperti ini, pastikan yang private network di centang. Klik allow access. Oke kita tutup dulu. Nah persiapannya sudah selesai. Dia sudah membuat sebuah folder dan subfolder www dan live ya. Mona Server itu tidak di install. Dia hanya di jalankan saja. Persiapan tadi sudah selesai. Nah sekarang kita harus mencatat alamat IP kita. Kita jalankan command prompt. Dan kita catat IP address kita. Seperti demikian. Berikutnya kita nyalakan drone kita. Drone dan remote controlnya. Pastikan bahwa handphone yang kita gunakan untuk connect di remote drone terhubung dengan wifi. Dimana komputer vmix juga terhubung pada wifi yang sama. Terhubung melalui kabel LAN ke router wifi. Dari layar handphone yang terkonek dengan drone. Dari dalam aplikasi drone. Pada contoh ini saya menggunakan DJI GO 4. Kita klik tombol titik 3 di kanan atas. Dari menu yang ada. Kita klik tombol titik 3 yang paling kiri bawah. Kemudian pilih choose live streaming platform. Kemudian pilih custom. Pada layar RTMP kita ketikkan alamat IP address yang kita dapatkan tadi. Dan ditambahkan pada bagian belakangnya. Seperti yang tadi kita lihat di layar mona server. Tambahkan dengan slash live. Oke. Kita jalankan kembali mona server. Dimuncul seperti ini ya. Lalu dari handphone yang terkonek dengan drone. Kita klik next. Start. Start live streaming. Nah. Dia akan muncul prompt seperti ini. Oke. Dari dalam Vmix kita klik add input. Kita pilih stream karis miring SRT. Kita pilih VLC RTMP. Kemudian kita tuliskan RTMP seperti alamat ini ya. Alamat IP. Komputer. Kemudian ada tulisan live di belakang. Kita tunggu sebentar dan ya inilah hasilnya. Bisa di cek ya delay-nya. Yang di atas adalah gambar dari drone. Di bawah gambar dari kamera. Delay-nya seperti itu ya. Oke. Sekian tutorial kali ini. Bila ada yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bila Anda ingin saya membuat tutorial yang lain. Saya tunggu di komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bila untuk menolak. Nah, kali ini bisa menolak. Good menolak. Baik. Baik. Baik.